Pemirsa 3 tahun Jokowi JK memerintah Indonesia, Presiden Jokowi Dodo menuliskan pencapaian di bidang infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan dan sertifikat lahan. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala menargetkan kerja keras terus berlanjut untuk mencapai target ekonomi 7% yang belum tercapai. Semuanya kami hadirkan dalam catatan pewarta istana berikut ini. Tiga tahun pemerintahan Jokowi JK berlalu banyak cerita yang tersimpan di dalam buku. Nawacita yang dulu didengung-dengungkan, realisasinya hingga kini masih terus ditunggu. Tema kerja bersama diangkat sebagai cara untuk pelecut semangat untuk maju. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan jadi cara untuk maju. Sudahkah hal tersebut dirasakan oleh rakyat atau hanya sekedar janji semua? 20 Oktober 2017, Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala genap tiga tahun memimpin negeri ini. Jokowi mempersilahkan masyarakat menilai sendiri hasil kerja dan kinerja Jokowi JK. Silahkan masyarakat yang menilai tugas saya bekerja keras untuk mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan. Dalam tulisannya di media sosial, Presiden Jokowi Dodo mengawali dengan peribahasa tentang orang yang banyak merantau, banyak pula pengalaman, pengetahuannya. Tulisan dilanjutkan Jokowi tentang pencapaian tiga tahun pemerintahannya bersama Yusuf Kala. Terhitung sejak sembilan hari dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo sudah mendatangi 33 provinsi di luar DKI Jakarta. Jokowi menulis, selain pembangunan tujuh pos lintas batas negara, pemerintah juga telah menambah 300 km jalan tol dengan total pembangunan jalan lebih dari 2.600 km. Kita lebih baik atau lebih tidak baik? Ya baru sekarang ini kita bangun-bangun teruskan. Untuk percepatan itu telah dibangun, misalnya di Kalimantan ada 24 proyek, di Sulawesi 27 proyek, di Maluku, Papua 13 proyek, di Sumatera 61 proyek, dan di tempat-tempat yang lainnya. Selain itu, Jokowi mengaku membagikan langsung 1,2 juta kartu Indonesia Sehat dari total 182 juta penerima, 46 ribu kartu Indonesia Pintar dari total 8 juta siswa penerima, dan lebih dari 130 ribu sertifikat hak milik tanah di 22 provinsi. Tadi sudah sampaikan Pak Menteri, tahun 2022 insya Allah, seluruh masyarakat sudah pegang, seluruh masyarakat NTB sudah pegang, Dekat tersebut. Jokowi mengakui hasil kinerja tiga tahun masih jauh dari kata selesai. Di bidang ekonomi, pemerintah mengeluarkan diregulasi dalam bentuk 16 paket kebijakan ekonomi. Namun pemerintah menyadari target pertumbuhan ekonomi 7% belum tercapai. Yang belum dicapai pertumbuhan yang targetnya 7% kan karena efek daripada masalah-masalah ekonomi dunia. Kalau itu karena itu tahun depan kita harus bekerja lebih keras lagi supaya tumbuh lebih baik lagi dan kita optimis karena ekonomi dulu juga sudah lebih baik daripada sebelumnya tahun-tahun depan ini. Kedua kalau ada hal-hal lain seperti sosial politik, saya kira kita negara termasuk yang paling aman lah diantara negara-negara sekitar kita. Semangat pagi! 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 Ini yang namanya bersemangat dia seperti ini. Tadi pagi pasti sarapannya banyak-banyak. Pembangunan infrastruktur di segala penjuru Indonesia butuh tenaga kerja terampil dan terlatih di bidang konstruksi. Salah satunya lewat uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja. Kalau orang Jepang bisa membangun dengan kualitas yang baik orang Jerman bisa membangun dengan kualitas yang baik kenapa kita di Indonesia nggak bisa? Bisa kita! Kita harus merasa yakin bahwa kita juga bisa melakukan seperti yang mereka kerjakan. Jangan merasa inferior, jangan merasa minder kalau mereka lebih baik tidak. Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK tentulah belum sempurna. Meski sejumlah program banyak yang sudah terlaksana namun belum saatnya untuk bertepuk dada. Masyarakat Indonesia masih menantikan kerjanya tamu untuk membawa ke arah yang lebih bahagia. Saya Koprimandani dan Juru Kamera Awaludin untuk catatan pewarta Pesta. Pemirsa Sarum Jokowi kembali menjadi sorotan saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat dan Cirebon, Jawa Barat selengkapnya di Presiden's Corner setelah yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.